Milestone adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kejadian yang signifikan di dalam suatu fase dari proyek. Halo rekan-rekan, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara untuk membuat draft awal sebuah proyek dalam Microsoft Project. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengatur dan menyusun setiap kegiatan selama mengerjakan proyek. Pada umumnya, sebuah proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan satu sama lain. Pada kolom taskning, rekan-rekan dapat memasukkan nama tugas-tugas yang dilakukan selama pengerjaan proyek. Misalnya, penyiapan lahan, pembangunan fondasi, pembangunan tembok, dan seterusnya. Setelah memasukkan nama tugas-tugas dalam proyek tersebut, rekan-rekan dapat mengatur proyek tersebut dalam mode Auto atau Manual Scheduling. Fungsi ini dapat kita atur pada bagian bawah kiri Microsoft Project dengan judul New Task Atau pada toolbar Dari menu Task Dan pilih Manual Schedule atau Auto Schedule Berikutnya, terdapat kolom duration Pada kolom ini, rekan-rekan dapat memasukkan perhitungan waktu kasar pengerjaan proyek tersebut. Misalnya, kegiatan penyiapan lahan dapat diterimakan dalam waktu 2 hari Masukkan juga perkiraan waktu kasar pengerjaan pada task lainnya Pada kolom duration ini, selain dapat menutupkan durasi dalam satuan hari, rekan-rekan juga dapat berubahnya ke dalam satuan menit Dengan kode MINT Satuan jam dengan kode hour Satu hari penuh dengan kode ID Satu minggu penuh dengan kode EWK Apabila proyek dikerjakan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu Sedangkan untuk satu minggu Yang apabila proyek dikerjakan sesuai dengan hari kerja Diberikan kode WK Dan satu bulan dengan kode MONT Ketika kolom duration terisi Maka kolom start dan finish akan otomatis terisi dengan mode auto schedule Setiap task memiliki beberapa sub-task yang terdapat di dalam Contohnya, dalam kegiatan penyiapan lahan Terdapat kegiatan pengukuran tanah Pembuatan patok penggalian Dan pemeriksaan patok pengukur Untuk membuat kegiatan pengukuran tanah Pembuatan patok penggalian Dan pemeriksaan patok pengukur Menjadi sub-task dari percap Tan lahan Blok semua kegiatan tersebut Lalu, arahkan mouse Kem menu toolbar schedule Lalu, pilih icon Indent task Nah, sekarang dapat terlihat bahwa Kegiatan penyiapan lahan Memiliki sub-task Pengukuran tanah Penguatan patok penggalian Dan pemeriksaan patok pengukur Inilah yang disebut sebagai WBS Atau Work Breakdown Structure Sebuah task yang terdiri dari beberapa sub-task Itulah yang dinamakan summary task Suatu summary task Terdiri dari beberapa kegiatan atau task Dan biasanya diakhiri oleh suatu milestone Sebagai tanda berakhir di tahapan tersebut Dan siap untuk masuk ke tahap berikutnya Apa itu milestone? Milestone Milestone adalah suatu kegiatan Yang digunakan untuk Identifikasi suatu kejadian yang signifikan Di dalam suatu fase dari proyek Milestone dapat dikatakan sebagai penanda selesainya tahapan-tahapan penting Cara untuk membuat suatu task menjadi milestone Yaitu Dengan memilih menu information Ada toolbar dari task Lalu akan muncul task information Untuk membuat task tersebut menjadi milestone Pilih menu advance Lalu di kolom kiri bawah Tandai sebagai milestone Atau Mark task as milestone Lalu klik ok Nah, rekan-rekan dapat melihat kegiatan tersebut sebagai milestone Yang ditandai dengan icon wajik pada gun chart sebelah kanan Selain itu, dalam Microsoft Project Rekan-rekan juga dapat menambahkan presentase progres dari setiap kegiatan Yang dilakukan selama mengerjakan proyek Caranya Yaitu dengan klik kolom duration Lalu Klik kanan Setelah itu Pilih menu insert column Kemudian Pilih Persen complete Misalnya Pada kegiatan pengukuran tanah Sudah diselesaikan sebesar 75% Setelah itu Akan terlihat garis biru tua Sebagai tanda persen complete pada kegiatan pengukuran tanah di gun chart Nah, itulah bagaimana cara untuk menambahkan presentase progres dari setiap kegiatan yang dilakukan selama mengerjakan proyek Di awal video, kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara untuk memasukkan kegiatan atau task Mengatur mode manual atau auto scheduling Memasukkan durasi kegiatan Menyusun WPS Membuat summary task Dan juga menentukan milestone Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengoperasikan fitur lanjutan dalam membuat sebuah proyek Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!